Filipina akan membeli lima kapal patroli dari Jepang di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Melansir Bloomberg, kesepakatan itu akan dibiayai melalui pinjaman Jepang senilai 23,9 miliar peso. Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Enrique Manalo dan Duta Besar Jepang Endokasuya. Kejadian ini tidak hanya menandakan pendalaman hubungan bilateral antara Filipina dan Jepang, namun juga menggarisbawahi komitmen teguh kami untuk meningkatkan kemampuan keselamatan maritim demi kepentingan negara kita dan komunitas maritim yang lebih luas, kata Manalo. Filipina meningkatkan sumber daya angkatan lautnya seiring meningkatnya ketegangan dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan. Jepang, bersama dengan Australia dan Amerika Serikat menegaskan posisi mereka pada bulan April. yakni putusan pengadilan arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 yang lebih menguntungkan Filipina dibandingkan Cina dalam sengketa maritim mereka adalah final dan mengikat secara hukum. Pada Senin, 13 Mei 2024, Filipina mengatakan akan terus menjaga lebih ketat terumbu karang, perairan dangkal, dan pulau-pulau kecil di zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan. Pasalnya, Filipina menduga Cina tengah membangun pulau buatan di wilayah sengketa tersebut. Melansir Reuters, penjaga pantai Filipina mengatakan mereka telah mengerahkan sebuah kapal Kesabinasyol di Kepulauan Spratly. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan adanya tumpukan karang mati dan hancur, serta gundukan pasir. Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Senin menolak tuduhan terbaru Manila dan menyebutnya sebagai rumor yang tidak berdasar. Dia mendesak Manila untuk kembali ke jalur yang benar dalam menyelesaikan sengketa maritim melalui negosiasi dan konsultasi.